Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari IC Regulator 7812 serta cara menggunakan IC Regulator 7812 Fungsi dari IC Regulator ini adalah sebagai penurun tegangan tetap, yaitu 12V Kita dapat melihat dari kode ini, kode terakhir dari IC tersebut, yaitu 12V Berarti dia menghasilkan output 12V Untuk input, dia memiliki seri sendiri 78, yaitu di atasnya setidaknya 2V Jadi bisa kita beri input 14V, karena untuk outputnya 12V Bisa sih kita beri tegangan di atas 14V Tapi biasanya IC ini akan panas, karena tegangannya melebihi dari 14V Untuk sobat-sobat, kalau misalkan ingin inputnya, misalkan seandainya itu meng-input isi tegangan 24V Untuk sobat, seharusnya itu memberi head sync atau tidak fan di dekat IC tersebut Bisa diletakkan pada bagian aluminiumnya Ini adalah sebagai pendingin dari IC Regulator IC Regulator 7812 ini, outputnya itu maksimal 1A Untuk tertulis itu biasanya di dekat internet-internet itu, itu biasanya 1,5A Cuman, karena ini terbuat dari bahan kimia dan mudah panas juga IC ini Jadi dibikin, diambil nilai tengahnya 70% dari outputnya Jadi kita maksimal menggunakan 1A lebih baiknya, agar IC ini tidak mudah cepat rusak Baiklah, langsung saja kita cara menggunakannya Yaitu, kaki 1 ini sebagai inputnya Kaki tengah ini sebagai groundingnya Dan kaki yang satu lagi ini, kaki yang ketiga ini sebagai outputnya Kita dapat lihat disini ya Ini kaki 1 sebagai inputnya Bisa kita colok, langsung misalkan kita punya power supply 24V Bisa kita input disini Atau tidak, misalkan kita punya power supply rakitan sendiri Yang memiliki tegangan 14V atau tidak 15V Langsung saja kita input disini Kemudian, yang untuk kaki keduanya Itu bisa kita colokkan langsung ke kaki ground Untuk yang kaki ketiganya Itu bisa langsung kita colokkan Misalkan kita ingin menghidupkan LED yang 12V Atau tidak, kita menggunakannya untuk sebagai inverter yang penurun tegangan Fungsi untuk mengecas aki, misalkan Jadi, nanti misalkan disini kita beri input 24V Nah, karena aki kita gunakan 12V Kita ingin mengecas aki Kita bisa taruh disini Langsung colokin ke aki Tapi sebelumnya Kita beri diode ya, di dekat sini Untuk misalkan kita, fungsinya untuk mengecas aki Kecuali untuk menghidupkan lampu biasa Mungkin disini tidak perlu diode juga tidak apa-apa Misalkan inputnya DC Tapi kalau misalkan inputnya AC dari 220 dari listrik PLN Itu saudara setidaknya harus memiliki komponen-komponen Untuk menurunkan tegangan ya Misalkan kayak diode Untuk kawan-kawan bisa silahkan lihat di dekat channel ini Ada itu komponen untuk menurun tegangan Inverter Atau power supply dari 220V Ke 24V Ataupun 12V juga ada Ya, itu kelihatan ya kan Tampak dari IC tersebut Bagian belakangnya terdiri dari aluminium Sebagai pendingin IC tersebut Biar IC tidak panas, tidak mudah meleleh Karena jika IC meleleh Itu mudah rusak pada IC-nya Karena IC tersebut terbuat dari bahan kimia Itulah sebabnya Untuk input lebih baik ya Itu diberi tegangan 14V Jangan melebihi dari 14V Karena IC tersebut akan meleleh ya Karena panas Lebih baik sobat menggunakan input tegangan 14V Berbeda dengan IC 7912 Kalau IC 7912 Itu bisa menggunakan tegangan sampai 35V IC tersebut tidak terlalu panas Karena memang berfungsi tujuannya untuk input tegangan tinggi Oke, terima kasih sobat Untuk penjelasan dari IC regulator 7812 ini Semoga bermanfaat ya Jangan lupa subscribe this channel And like this video Dan akan banyak lagi tutorial-tutorial komponen elektronika Pada channel ini Terima kasih sobat Sampai jumpa di video selanjutnya